Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semua Perkenankan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi, juga pengalaman Dan semoga menjadi kehati-hatian buat kita semua dalam menghadapi berbagai modus penipuan Termasuk salah satunya dengan menggunakan yang namanya kekuatan suara Voice Fishing Kemampuan seseorang mengolah suaranya untuk meyakinkan orang lain Dan kemudian mempengaruhi orang lain mengikuti apa yang ia inginkan Dan kemudian akhirnya berujung pada kerugian kita secara finansial Dalam sepekan terakhir Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hampir saja banyak korban Di mana mereka mendapatkan SMS Baik itu alumni maupun mahasiswa Dari seseorang yang tidak dikenal Tapi mengatasnamakan pimpinan fakultas maupun universitas Sebagai contoh salah satu bunyi SMS-nya beredar seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Muhammad Khairil Dengan ini menyampaikan bahwa Saudara terpilih sebagai Salah satu mahasiswa terbaik Atau alumni terbaik Yang akan mewakili kampus ini Untuk mengikuti seminar Dengan pihak kementerian Ketika membaca SMS ini Maka kita akan mengucapkan Atau calon korban akan mengucapkan Terima kasih Pak Dekat Atas kepercayaan saya terpilih Ketika orang mendapatkan pujian Dan mendapatkan apresiasi Kebanggaan diri muncul Ketika kebanggaan diri ini muncul Biasanya diiringi dengan kelalaian Bangga Lalu kemudian lalai Dan akhirnya terlena Maka tidak lama kemudian Telepon kita akan berdering Dan kemudian kita akan mengangkat telepon itu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Atau selamat pagi Atau selamat siap Saya dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Anda terpilih Sebagai salah satu mahasiswa terbaik Yang mewakili kampus ini Selamat kepada saudara Dan seterusnya Lalu kemudian ditutup teleponnya Tidak lama kemudian Akan diiringi dengan Embel-embel SMS lainnya Dan ujung dari SMS itu Akan berbunyi Namun mohon maaf Untuk bisa mengikuti seminar ini Saudara harus membayar Sejumlah Rupiah Rupiah Titit-titi dan seterusnya Ketika sudah ada bunyi rupiah Maka disitu hati-hati Harus menggunakan nalar kita Logika kita Apakah mungkin Seorang pimpinan Fakultas Lalu kemudian Meminta uang Sebuah Ironi Dan harusnya itu tidak terjadi Ini beberapa tips yang dapat kita lakukan Sepertama Ketika Ada informasi yang saudara terima Apalagi terkait Dengan uang Maka pilihannya adalah Jangan percaya itu Yang kedua Adalah Lakukan konfirmasi Ke pihak-pihak terkait Banyak mahasiswa kemudian yang menghubungi saya Ayah anda Pak Mohon maaf Benarkah bunyi SMS ini Atau benarkah bunyi WhatsApp ini Maka ketika membaca itu Saya pasti akan mengatakan Bahwa itu modus penipuan Tidak usah dilayani Tidak usah diteruskan Cukup Dan saudara akan terhindar Yang ketiga Untuk kita semua Berhati-hati terhadap semua nomor Telepon atau HP Yang kita terima dan kita tidak kenal Apalagi kalau kemudian nomor itu Mengatasnamakan orang per orang yang Mungkin anda kenal Hati-hati dengan itu Harus dikonfirmasi baik Dan harusnya kita mengenal siapa yang menghubungi kita Intinya adalah kita berhati-hati dan terus waspada Terhadap berbagai modus penipuan Karena Seringkali Orang terjebak Diawali dari pujian Semoga kita terhindar dari semua Kasus-kasus penipuan yang Terjadi Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!